Halo sahabat Facebook Pro, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh yang maha kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan kenapa sih atau apa alasan yang menyebabkan sampai kita lama untuk dimonetisasi di Facebook. Nah, tentunya ketika kita menjadi seorang konten kreator, pada prinsipnya yang harus kita butuhkan di sini adalah kita harus mempunyai yang namanya konsep. Kenapa konsep ini penting? Karena dengan konsep kita akan tahu menentukan tema dari channel kita. Tema ini sangat penting hubungannya dengan video-video yang akan kita upload nantinya. Dengan kita membuat tema dan dengan kita mempunyai satu miss atau satu tema di channel kita, maka akan lebih mempermudah algoritma dari Facebook ini untuk memberikan kepada penonton-penonton yang lebih banyak lagi atau yang lebih luas lagi. Itu sebabnya tema itu penting dan anjuran dari perumahan komunitas juga Facebook, kita harus memiliki yang namanya satu tema. Karena memang algoritma dari Facebook ini membacanya ketika kita memiliki satu tema. Lalu bang, apakah tidak boleh kalau konten kita campur-campur? Nanti di video selanjutnya saya akan membahasnya kepada teman-teman ya. Nah, seperti saya katakan tadi, dengan adanya konsep ini penting bagi kita agar kita bisa membuat channel kita itu bertumbuh dengan baik teman-teman. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan utama sehingga kita tidak bisa dimonetisasi? Atau kenapa monetisasi kita itu kok bisa lama? Ada yang pengikutnya sudah Rp10.000 tapi belum saja dimonetisasi. Bahkan ada yang sudah Rp60.000an belum dimonetisasi. Loh, kok bisa? Bagaimana cara kita melihat sudah dimonetisasi atau belum Facebook Pro kita? Teman-teman lihat saja video mereka. Kalau video mereka sudah muncul iklan, maka itu sudah dimonetisasi teman-teman ya. Nah, pengalaman ini saya bagikan karena saya sudah mempunyai pengalaman di Youtube sebelum saya monetisasi dan sesudah saya monetisasi. Nah, kebanyakan dari kita adalah berfokus kepada bintang, saweran-saweran yang dilakukan oleh teman-teman Facebook Pro lainnya. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi, pada akhirnya kita ini membutuhkan yang namanya monetize. Atau, akun Facebook kita itu harus dimonetisasi agar bisa dimunculkan iklan di setiap video-video kita. Nah, dengan iklan tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kita anggap saja UMP Jakarta itu atau UMR Jakarta itu sebesar Rp5.000.000. Di Facebook Pro, teman-teman akan mendapatkan lebih dari itu, puluhan bahkan hingga sampai ratusan juta ketika di video-video teman-teman itu sudah dimunculkan iklan oleh Facebook Pro atau Meta sendiri, teman-teman. Jadi, hasil akhir kita itu bukan pada pemberian bintang, tetapi bagaimana setiap video kita itu bisa dimonetisasi. Monetisasi itu bisa dimunculkan iklan di setiap video kita. Itu sebabnya, saya katakan di awal, pentingnya bagi kita untuk menentukan tema. Karena, dengan tema tersebut, kita akan bisa membawa channel kita menjadi channel yang lebih baik lagi. Lalu, alasan utama kenapa kita kok sulit dimonetisasi di Facebook ini? Nah, karena kita banyak mengupload video pendek atau video reels. Memang, teman-teman, video reels itu ketika teman-teman upload, rekomendasi dari Facebook ini akan lebih cepat di video reels daripada di video panjang. Teman-teman bisa melihat view-nya itu atau tayangan atau penayangannya itu bisa sampai ratusan ribu penayangan. Tapi, kelemahannya di video reels atau di video pendek, kita akan lebih lama mendapatkan syarat monetisasi. Karena, 60 ribu menit dalam waktu 60 hari terakhir, teman-teman. Berbeda dengan YouTube. Di YouTube itu 12 bulan terakhir. Jadi, dalam 1 tahun atau rentan 1 tahun itu, ketika kita mendapatkan 4 ribu jam, kita bisa dimonetisasi. Nah, di Facebook, itu cuma 60 hari, artinya cuma 2 bulan. Nah, ketika 2 bulan itu lewat, apa yang akan terjadi? Nah, saya akan bahas nanti di video selanjutnya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan 60 ribu menit, nah kita sudah bisa memenuhi syarat monetisasi. Lalu, banyak itu yang saya katakan di awal. Sudah mendapatkan puluhan ribu pengikut, tapi kok belum bisa dimonetisasi? Karena 60 ribu menit itu kita belum capai, teman-teman. Itu sebabnya, kenapa kita belum capai? Karena sering kita berfokus pada yang namanya video reels atau video pendek. Nah, sebenarnya teman-teman di sini harus membuat video-video panjang, upload video. Bagaimana cara kita membuat video panjang atau bagaimana kita live di Facebook itu? Itu yang saya katakan di awal. Kita harus punya konsep. Dengan konsep, kita akan mempunyai tema. Nah, dengan tema itu, kita akan tahu nih, kita akan bahas apa. 3 ide konten yang sudah saya pernah bagikan kepada teman-teman itu, itulah ide-ide konten yang sebenarnya bisa teman-teman buat. Bisa vlog, bisa masak, bisa juga edukasi atau tutorial. Sehingga, dengan demikian, teman-teman di sini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, akan mengikuti. Pengikut kita banyak, kita juga akan bisa cepat untuk dapat monetisasi. Paling tidak teman-teman buat itu video di atas 5 menit. Kalau teman-teman mau live, silakan. Tapi teman-teman harus memiliki tema di live tersebut atau memiliki materi. Jadi, materi di dalam kita membuat video itu penting sekali untuk pertumbuhan dari channel kita. Untuk itu, agar bisa cepat kita dimonetisasi, hal yang harus teman-teman lakukan adalah mengupload video-video panjang, paling tidak atau paling kurang di atas 5 menit. Dengan cara menentukan topik di awal. Dengan topik inilah, kita akan tahu nih, setiap hari kita akan buat video itu seperti apa atau konten-konten itu seperti apa. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan video kali ini teman-teman bisa memahami. Dan dari sekarang, teman-teman sudah harus berpikir apa topik dan apa tema yang akan saya buat di channel saya agar channel ini bisa bertumbuh atau berkembang dengan maksimal. Sekian dari saya. Semangat untuk teman-teman yang pemula di Facebook Pro. Thank you. Terima kasih telah menonton.